Beredar video polisi kena prank ODGJ yang tidur di selokan, dikira mayat, rupanya bangun lalu tertawa. Mulanya seorang polisi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapati pria terbujur di sebuah selokan. Meski kena prank, polisi tersebut tetap melayani pria ODGJ itu dengan memandikannya, lalu memberinya makan. Peristiwa itu disebut terjadi sekitar satu pekan lalu, hingga kemudian viral baru-baru ini. ODGJ itu dilaporkan tiduran di selokan semalaman. Siapa sosok polisi itu? Adalah anggota Babin Kamtip Mas Desa Tenjo, Kecam, Bupaten Bogor, Bripka Asep Sunario. Mulanya ia menerima laporan masyarakat yang melihat seorang pria tergeletak di dalam selokan atau gorong-gorong pinggir rel kereta. Ada warga orang tidak dikenal mengadu ke saya. Di sana ada orang. Nggak tahu udah meninggal apa gimana. Saya tanya ada di mana? Ada di Kolonggot katanya, kata Asep, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Menerima aduan itu, Bripka Asep langsung bergegas menuju lokasi. Saat itu ia memang melihat pria tadi kenal sedang tergeletak tidak bergerak di dalam gorong-gorong berisi air, mirip sekali dengan orang mati. Hingga kemudian, Bripka Asep mengguyur pria itu dengan air dan akhirnya ia terbangun lalu keluar dari gorong-gorong. Pria itu dibawa untuk dimandikan dan diberi makan. Setelah selesai, polisi membawanya ke salah satu yayasan untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kejadian itu diunggah akun Instagram at polsektenjolima.